Aku langsung bergegas dan mencari informasi terkait tempat pertapaan Pandai Walimah tersebut Aku pun memutuskan untuk turun ke bawah untuk mencari tempat informasi itu Saya berharap disana saya temui toko yang pentingnya ikut andil dalam pembangunan wisatan delundung itu Atau ya paling tidak orang yang mengetahui dari sejarah delundung itu sendiri Dan dari arah pintu keluar ini kamu masih akan mencumpai bercacar warna sih Kamu bisa memilih berbagai macam menu malau valkia disini Kamu yang habis main air terjun bisa langsung cus kesini buat isi perut kalian Tapi karena disamping itu ramai banget Aku jadi penasaran sih apa sih yang bikin ramai disana Yuk just kita cek ada apa sih disana itu Loh 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 ternyata ini tuh kamar mandi tuh Aku kirain ada wisata-wisata apa gitu disini Habis banyak banget sih ibu-ibu yang eksis disini Hengwajir sih karena hampir semua bangunan disini tuh Di desain sangatlah unik mirip kayak bangunan di Eropa ya Oh iya tadi aku sempet lihat dia cek itu ada 141 tangga sekitar 1 meter gitu ya Dua jam lah dari sini ya Ini dengan Bapak siapa ya Kalau ini Pak Namrun ya Katanya disini tuh ada petilasan Pandawa 5 bener gak sih Pak ada Betul-betul Tepatnya dimana ya karena disini aku ngecek itu Saya cari-cari itu gak nemu ya Kira-kira mungkin Bapak punya tau Kalau disini naik dari air terjen beruntung itu kira-kira 3 kilo dari sini Kalau diakumulasikan dari jam berapa jam itu ya Pak? Kalau 2 jam perjalanan 2 jam setengah 2 jam Untuk jalurnya sendiri tuh udah cukup jelas gak sih Pak? Kalau misalnya kita sendiri gitu naik ke atas Kalau naik sendiri ya jalurnya itu gak ekstrim kok Masih banyak gak sih Pak wisatawan yang naik ke atas Untuk melihat petilasan dari Pandawa 5 itu sendiri? Banyak-banyak itu orang yang tertentu kadang kesana Biasanya yang paling banyak tuh di hari apa nih Pak? Kalau yang banyak itu di Kamis Keliwon Oh Kamis Keliwon ya malam Jumat itu? Ya malam Jumat lagi Kalau hari weekend kayak gini hari Minggu itu masih ada gak ya Pak kira-kira yang naik ke atas? Itu ada kadangnya 4 orang 5 orang itu ada Untuk sejarahnya sendiri nih Pak dari petilasan Pandawa 5 itu kayak gimana? Ya dari sejarahnya itu karena kerajaan Mojabahit Itu petilasannya itu kan apa Itu ilmu pertapanan Makanya desanya itu dikasih nama ketapan rame Orang-orang yang cari ilmu pertapa di sini 5 petilasan ya Pak? Ya ini Pandawa 5 Oh Pandawa 5 Oke Jalurnya kayak hutan-hutan gitu gak sih Pak? Ya jalurnya kayak hutan Ini apa? Cari ya Oh Ini batu pagar-patu yang atas kapis tangka itu Oh Bagarnya gini Itu dipercaya sebagai apa itu Pak? Ini kan dulu pedepoan 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 Kan mandinya di sini Mandinya di ada di sini Minumnya jolotunong Batu semar Habis batu ini turun Kira-kira 500 meter ada pohon besar itu ngalir batu ini Ngalir air Jalurnya dari semua? Iya Dari apa? Dari pohon Nah ini air batunya telap Dulu ada singanya di situ? Tidak Dari dulu kan Telapak singa semua batunya ini Kan yang dinamakan batu semar Kalau ini sumber gak ada pohonnya Hanya dari tanah Bapak Namrun ini banyak sekali yang mau tahu tentang sejarah di Telundung ini sendiri Sayang banget ya Karena lokasinya cukup jauh Jadi aku gak bisa nih menunjukkan lokasi tersebut Namun Kalau kalian mau ke sana nih Ancara-ancaranya tuh Dari jalur ini tuh naik ke atas aja Melewati hutan dan 141 anak tangga Namun paling tidak Dari penjelasan Bapak Namrun ini Kita sudah sedikit paham ya Terkait kondisi dan sejarah di pertampaan Pandawaliman tersebut Nah karena sudah menunjukkan pukul 1 siang nih Yuk cus kita balik Kita mau prepare Makan dan beres-beres untuk pulang Biar di jalannya kita gak kemalemen nih Oke ini galian aku tadi Sisa makanan aku buang disini Dan ini Tekas makanan aku Mau aku cuci segini banyaknya Pake air aku wah Di atas airnya juga dikit banget Jadi Pake ini aja dulu Sementara dicuci Sealkan darinya Baru nanti di rumah kita Bener-bener cuci Dengan bener Mendung Dan disana masih ada ibu-ibu Masya Allah Wah Ada lagi nanam padu mungkin ya Terima kasih telah menonton! 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 ini terbatas 5 menit oke sudah berpibur dan ini sampah kapu kalau sini ini lokasi kemaku semalam sudah bersih nih sudah tidak ada sampah sudah aku kapiin ini tes-tes aku atau minum sampahnya itu sama duduk selimak di sini selimak di sini oke teman-teman terima kasih banyak udah nontonin vlog aku udah setia untuk menemani perjalanan aku semoga kalian suka juga dapat menginspirasi juga buat teman-teman juga thank you banget lebih banget di sini suasananya tenang adem dapat tempat yang meskipun jadi gak ada pohon yang panas banget tapi ya aku masih bisa menikmati oke saya Dehiro Toka Iza terima kasih udah nontonin sampai ketemu di perjalanan selanjutnya bye-bye setelah suatu saat nanti aku akan merindukan momen-momen dimana aku bisa menikmati waktu kesendirianku dan pergi ke tempat-tempat yang aku mau tanpa harus bergantung dan diriputkan banyak hal ini dan itu kadang-kadang hal sepilih inilah yang biasa kita lupakan terlalu banyak memikirkan masa depan katanya bukan saya tidak bilang bahwa masa depan itu tidak penting namun terkadang kita banyak sekali melupakan prosesnya proses yang seharusnya kita nikmati saat ini namanya proses pasti ada pahit manis baik buruknya kehilangan dan penerimaan sama halnya dengan orang-orang yang terlewat dalam hidup kita yang hadir bukan untuk terus menetap namun kadang menitupkan pesan sepotong kehidupan orang-orang yang dulunya berkawan baik dan kini tiba-tiba menjadi asing ya itulah memang namanya proses dewasa memang sederhana tapi prosesnya hampir bikin kita mati kelak suatu saat nanti aku akan berterima kasih untuk semua proses yang telah aku lelati terima kasih sangat lepet gak ke biji biarap setiap banget loh ini padahal ini hari minggu setiap kemarin hari sabtu rame banget dari sini di atas juga sampai kemarin karena aku indah yang paling bawah sendiri sangat sepi karena hari minggu jadi banyak orang yang kerja sekarang udah berada di warung silahnya tuh ada kamar mandi harus banget jadi hari ini aku mau minum saya bersarang udah aku mau juga nanti kita nge-pial nanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih